Pabasuki adalah seorang pria paruh bahaya yang sederhana, hidup di sebuah desa kecil yang terpencil di pinggiran Jawa Timur. Sehari-hari, ia bekerja sebagai buruh tani lepas, berjuang menggarap sawah orang lain untuk mendapatkan penghasilan yang cukup bagi keluarga kecilnya. Namun, uang yang ia peroleh selalu kurang dari cukup. Istrinya sudah lama meninggal, dan tanggung jawab penuh untuk menghidupi ketiga anaknya, Wahyu Ani dan Bayu, berada di pundaknya. Pagi hari di desa selalu dimulai dengan kokokan ayam cantan. Tetapi, bagi Pak Basuki, kokokan itu lebih terasa seperti pengingat pahit bahwa hari baru dimulai tanpa perubahan yang berarti. Rumahnya berdinding bambu, dengan atap genteng yang sudah bocor di sana-sini. Lantai tanah masih basah oleh hujan semalam, membuat aroma lembab bercampur dengan bau anjir, daun-daun busuk yang menumpuk di halaman belakang, kandang ayam di samping rumah tampak kosong. Beberapa ekor ayam terakhir telah ia jual untuk membeli beras dua minggu lalu. Sore itu, di tengah derasnya hujan, Pak Basuki duduk di bawah atap teras rumahnya yang reot. Tatapannya kosong, menatap hambaran sawah di seberang rumah. Dia merasakan keputus asaan yang begitu dalam. Wahyu anak sulungnya membutuhkan biaya sekolah yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke SMA. Ani, anak kedua, seringkali sakit-sakitan, membutuhkan perawatan medis yang tidak murah. Sementara Bayu, si Bungsu, harus menghadapi ajakan teman-temannya, karena pakaiannya yang kumal dan sobek-sobek. Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, membuat Pak Basuki semakin putus asa. Pak, kami sudah selesai makan. Suara kecil Ani terdengar dari balik pintu. Pak Basuki menolai dan melihat Ani berdiri dengan mata. Ia memancarkan kelelahan, namun ia tersenyum. Senyum itu seakan berkata, Jangan khawatir, Pak. Kami masih kuat. Malamnya Pak Basuki hanya bisa menatap isi dapurnya yang kosong. Berasanya tersisa setengah gelas. Bahkan garam pun hampir habis. Besok kita makan apa lagi? Gumamnya pelan. Air matanya menetes. Tanpa ia sadari, ia merasa begitu tak berdaya. Ia teringat istrinya yang meninggal lima tahun lalu. Karena sakit keras. Dan betapa ia berjanji di depan makamnya bahwa ia akan menjaga anak-anak mereka sebaik mungkin. Tapi, kini jangankan memenuhi janji itu. Ia bahkan tak bisa memberi mereka makan dengan layak. Sampai suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang dan angin dingin berhembus menggigilkan tulang. Pak Basuki pergi ke warung kopi di pinggir desa. Warung itu adalah tempatnya biasa menumpahkan keluh kesah atau sekedar mencari ketenangan. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda. Hanya ada satu orang yang duduk di sana. Seorang pria tua. Dengan tubuh kurus. Wajahnya penuh keriput. Dan sorot matanya tajam. Namanya Mbah Sentono. Dukun tua ini jarang muncul di hadapan orang-orang. Namun siapapun di desa itu tahu siapa dia. Seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Aku bisa membantumu, Pak Basuki. Aku tahu betapa sulitnya hidupmu. Katanya tiba-tiba. Tanpa menoleh ke arah Pak Basuki. Suaranya terdengar lirih. Namun ada kekuatan yang menekan di dalamnya. Membuat bulu kuduk Pak Basuki berdiri. Pak Basuki menatap Mbah Sentono dengan penuh rasa penasaran. Tapi juga cemas. Maksud Mbah? Tanyanya dengan ragu-ragu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana bisa seorang dukun tahu tentang penderitaannya? Namun ada sesuatu dalam kata-kata Mbah Sentono yang memaksa Pak Basuki untuk mendengarkan. Kamu bisa punya lebih banyak uang. Daripada yang pernah kau bayangkan, Bas. Namun caranya tidak biasa. Jawab Mbah Sentono sambil tersenyum tipis. Menyeratkan niat yang lebih dalam. Ia menoleh menatap Pak Basuki dengan tatapan yang seolah menembus relung jiwanya. Kau harus memenuhi satu permintaan. Buat sate dari burung gagak dan jual pada malam Jumat Kliwon di tengah hutan jati itu. Sosok yang akan datang dan yang akan membelinya. Dan akan membayarmu dengan harga yang tidak bisa kau tolak. Pak Basuki terdiam. Tawaran itu terdengar gila. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata Mbah Sentono. Yang membuat hatinya berdepar. Bayangan wajah anak-anaknya yang kurus. Dan pakaian mereka yang rusuh melintas di benaknya. Wahyu yang mengeluh karena tak punya sepatu baru. Ani yang terus batuk-batuk tanpa obat yang memadai. Dan Bayu yang terisak malu karena teman-temannya mengejek sepatu jepolnya. Mbah gagak. Mana mungkin Mbah. Kata Pak Basuki. Suaranya gemetar. Burung gagak bukan burung yang mudah ditemukan di desa ini. Dan meskipun ada. Memikirkan untuk menangkapnya dan menjadikannya sate. Terdengar seperti mimpi buruk yang mustahil. Jangan meremehkan kekuatan keinginan, Mbah Suki. Potong Mbah Sentono. Matanya menyorot tajam. Ketika keinginanmu kuat, burung gagak itu akan datang sendiri. Dan satu lagi. Lanjutnya. Suaranya berubah menjadi bisikan rendah. Jangan pernah berani melanggar perjanjian ini. Atau kau akan kehilangan lebih dari sekedar nyawamu. Hati Pak Basuki berdebar keras. Di satu sisi ia tahu ini bisa jadi jalan keluar dari semua penderitahannya. Di sisi lain. Ketakutan dari efek samping akan apa yang harus ia bayar di masa depan. Membuatnya ragu. Namun. Bayangan ketika anaknya yang menderita. Membuat hatinya teriris. Apakah ia tega melihat mereka terus hidup dalam kesulitan? Apakah ia harus mengabaikan kesempatan ini? Bagaimana kalau gagal, Mbah? Tanyanya. Suaranya serak. Basentana menatapnya dengan ekspresi datar. Gagal. Bukan pilihan. Pak Suki. Ingat ini. Keputusanmu malam ini akan menentukan nasib anak-anakmu. Uang yang kau cari tidak akan datang dari kerja kerasmu yang sekarang. Kau bisa menolak dan hidupmu akan terus seperti ini. Atau kau bisa mengambil tawaran ini. Dan lihatlah perubahan yang akan terjadi. Setelah bergumul dengan keraguan yang begitu dalam, Pak Basuki menundukkan kepalanya. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya untuk menerima tawaran itu. Dengan berat hati dan tubuh yang gemetar, ia menganggup pelan. Aku-aku setuju, Mbah. Gumamnya hampir tak terdengar. Basentana tersenyum. Senyum yang tidak membawa ketenangan. Melainkan kegelapan yang pekat. Baiklah, Pak Suki. Mulailah dengan burung gagak pertama. Dan ingat, malam Jumat keliwan pertama akan menentukan segalanya. Semoga berhasil. Dan begitu saja dukun tua itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Meninggalkan Pak Basuki yang berdiri di sana. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena udara dingin. Tetapi juga karena keputusan yang baru saja ia buat. Keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit tertutup awan hitam pekat. Hanya sesekali kilatan petir menyambar. Menerangi pepohonan di kejauhan. Pak Basuki berjalan perlahan. Di sepanjang jalan setapak. Ia menembus belantara hutan di pinggiran desa. Dengan tangan gemetar, Ia menggenggam erat jaring kecil dan senter tua yang cahayanya meredup. Malam ini adalah malam Jumat keliwan. Malam yang penuh pantangan dan diakini menjadi waktu para makhluk halus berkeliaran. Pak Basuki tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menangkap seekor burung gagak hitam besar. Untuk memenuhi permintaan pesugihan. Tapi mencari burung gagak di malam hari seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Apalagi di tengah hutan yang sudah terkenal angker. Hutan itu sunyi. Terlalu sunyi. Seolah-olah semua kehidupan lenyap ditelan kegelapan. Satu-satunya suara hanyalah disiran angin yang menerobos ranting-ranting. Dan dedaunan kering yang terinjak kakinya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara burung gagak yang berkuak, nyaring, dan parau. Memecah kesunyian malam. Pak Basuki segera memusatkan perhatiannya ke arah suara itu dan bergerak mendekat. Kuak! 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 Semakin ia mendekat, suara itu semakin keras. Dan terasa menusuk telinga. Dengan hafas tertahan. Ia menyorotkan senter ke arah pepohonan tinggi di depannya. Di dahan sebuah pepohon tua yang besar. Ia melihat bayangan hitam yang bertengger sekor burung gagak besar dengan mata merah menyala. Ini dia. Bisik Pak Basuki. Mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menyiapkan jaringnya dengan hati-hati. Namun saat ia hendak bergerak, burung itu tiba-tiba menoleh. Menatap langsung ke arahnya. Kuak! Burung gagak itu berteriak. Suaranya begitu nyaring hingga bergema di seluruh hutan. Saat itulah angin tiba-tiba bertiup kencang. Membuat ranting-ranting bergoyang liar. Pak Basuki tersentak mundur. Dan dari sudut matanya, Ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan tinggi, kurus. Dengan tangan panjang, menggantung seperti ranting pohon. Berdiri di kejauhan. Bersembunyi di antara kegelapan pepohonan. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi Pak Basuki bisa merasakan tatapan dingin menusuk yang mengawasinya. Ketika ia mencoba fokus, bayangan itu menghilang seketika. Bukan waktunya takut sekarang. Basuki, gumamnya, berusaha menenangkan dirinya. Ia kembali memusatkan perhatian pada burung gagak di dahan pohon. Namun saat ia mengangkat jaringnya, terdengar suara lain dari belakang. Langkah kaki yang lambat, tapi berat. Seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Dengan nafas tercekat, Pak Basuki menoleh perlahan. Di kejauhan di antara pepohonan, ia melihat sosok hitam besar bergerak mendekat. Sosok itu lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya berbulu lebat dengan mata merah menyala. Seketika tubuh Pak Basuki kaku, ketakutan menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Sosok itu melangkah semakin dekat. Sementara suara burung gagak yang berkuak, seolah-olah menjadi semakin nyaring. Mengejek ketakutannya. Siapa di sana? Seru Pak Basuki dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya derap langkah berat yang semakin mendekat. Ia mengayunkan senter ke arah sosok itu. Tapi senter tuanya hanya berkelip-kelip, seolah takut menunjukkan apa yang sedang mengintai. Cahaya yang terpantul hanya cukup untuk menunjukkan sepasang kaki besar, berbulu hitam, dengan cakar tajam, seperti milik binatang buas. Pak Basuki menahan nafas, berusaha berpikir cepat. Ia harus menangkap burung gagak itu, sebelum maluk itu semakin mendekat. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke depan, melemparkan jaringnya ke arah burung yang masih bertengger di atas dahan. Kuah! Burung gagak itu menjerit, mengepakkan sayapnya dengan panik. Tapi jaring Pak Basuki berhasil melangkapnya. Burung itu merontah-rontah di dalam jaring. Matanya yang merah menyala menatap Pak Basuki dengan kebencian, seolah-olah tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun sebelum Pak Basuki bisa menarik nafas lega, makhluk besar di belakangnya mengeluarkan suara geraman rendah. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan suara ranting patah terdengar dari segala arah. Pak Basuki melompat mundur, menarik jaring berisi burung gagak, dan berlari sekuat tenaga. Ia tahu jika ia tetap di sana lebih lama lagi, nyawanya mungkin yang akan diambil. Di tengah larinya, ia mendengar sesuatu yang lain. Terdengar suara-suara tawa pelan, seperti tawa anak-anak kecil yang bermain-main. Pak Basuki menoleh ke kiri dan ke kanan, dan ia melihat bayangan-bayangan kecil berlarian di atara pepohonan. Sosok-sosok kecil, dengan tubuh kurus dan wajah yang tak terlihat jelas, seperti bayangan yang hanya menampakkan mata putih melotot. Mereka berlarian, mengejarnya sambil tertawa-tawa. Berbisik pelan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Pak Basuki, Pak Basuki, kau pikir bisa lari dari kami? Pak Basuki, bawa burung itu, kami akan menunggumu di malam berikutnya. Bisikan-bisikan itu mengelilinginya, membuat langkah kakinya semakin goyah. Kakinya terasa berat, seolah-olah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali ia mencoba mempercepat langkah, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, tertawa dengan suara melengking yang memekakan telinga. Di atasnya, burung gagak yang terperangkap terus merontah, berteriak-teriak seakan menambah suasana mengerikan yang membalut malam itu. Akhirnya, Dengan sisa tenaganya, Pak Basuki berhasil mencapai batas hutan. Di sana, di bawah cahaya bulan yang sedikit menerobos awan gelap, ia terjatuh dengan tubuh bergetar. Ia menoleh ke belakang, dan melihat semua bayangan itu menghilang seketika. Seolah-olah hutan menutup dirinya dari dunia luar. Dengan tangan kemetar, ia membuka jaring, dan memeriksa burung gagak yang ia tangkap. Mata burung itu menatapnya dengan kebencian, dan rasa dendam yang dalam. Tapi, Pak Basuki hanya bisa menelan ludah dan memasukkan burung gagak itu ke dalam karung kecil yang ia bawa. Aku berhasil! Aku berhasil! Bisiknya berulang-ulang pada dirinya sendiri. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ia tahu ini baru permulaan. Malam ini, ia hanya menghadapi bayangan. Tapi di malam Jumat Kliwon berikutnya, ia harus siap menghadapi yang lebih buruk, yang jauh lebih menyeramkan daripada sekedar bayangan-bayangan di hutan. Pak Basuki berjalan dengan langkah berat menuju lokasi ritual yang ditentukan oleh Basen Tono, seorang dukun tua yang terkenal di desanya. Malam ini, ia harus melaksanakan perintah pertama dari pesugihan yang dimintanya, menyembeli burung gagak hitam yang baru saja ia tangkap. Lokasi ritual berada di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan jati, tepat di bawah pohon keramat yang sudah berusia ratusan tahun. Dahan-dahan pohon tua itu menjulang tinggi, melingkar-lingkar, seperti tangan-tangan raksasa yang ingin merengkuh langit. Kabu tipis bergulung-gulung di sekitarnya, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang tampak hidup dan bergerak sendiri. Pak Basuki menatap ke arah depan, melihat Basen Tono sudah berdiri di sana. Tubuhnya dibungkus kain hitam dengan motif kuno. Di tangan dukun itu ada tongkat kayu berukir, ujungnya melilit seperti tanduk kambing. Basen Tono menatap Pak Basuki dengan tatapan tajam dan dingin, seolah-olah matanya bisa menembus jiwa. Sudah siap kau, Basuki? Tanya Basen Tono dengan suara serak. Jangan sampai ada keraguan. Malam ini, kita bukan hanya memanggil satu makhluk, tapi banyak dari mereka yang lapar. Sekali kau salah langkah, nyawa yang akan jadi taruhannya. Pak Basuki mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan burung gagak yang terbungkus di dalam karung ke atas sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Burung gagak itu mulai merontak-rontak, berusaha melepaskan diri, tapi ikatan pada kakinya terlalu kuat. Matanya yang merah, menyala, menatap Pak Basuki dengan kebencian, seolah-olah mengetahui takdir mengerikan yang menunggunya. Lakukan apa yang seperti sudah aku ajarkan, Pak Basuki. Ujar Mbak Sentono, yang suaranya berubah menjadi bisikan rendah. Mulailah dengan membaca mantra pemanggil. Pak Basuki mengambil sebilah pisau kecil dari balik saku jaketnya. Pisau itu tampak biasa saja, tapi Mbak Sentono sudah memberkatinya dengan minyak khusus yang baunya menyengat, campuran bunga kenanga, dan darah kelinci hitam. Dengan nafas tertahan, Pak Basuki menudup dan mulai membaca mantra yang diberikan oleh dukun itu. Wang gesetan alas, roseng dui alas jati, bla bla bla. Mantra itu diucapkan dengan suara pelan, hampir seperti gumaman, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Pak Basuki, seolah menimbulkan getaran di udara. Tiba-tiba, suara burung gagak yang biasanya nyaring, kini berubah menjadi jeritan panjang yang memekakan telinga. Jeritan itu berkema di seluruh hutan, seakan-akan burung itu merasakan penderitaan yang akan datang. Tepat saat Pak Basuki mengucapkan kata terakhir dari mantra-nya, angin berembus kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di sekelilingnya, bergerak seperti asap hitam yang berputar-putar di udara. Dari balik pepohonan terdengar suara-suara aneh seperti tawa kecil yang menggema dan bisikan-bisikan halus yang tak bisa dimengerti. Manusia-manusia bodoh. Apa kau tahu apa yang kau panggil? Pak Basuki merinding mendengar suara itu. Ia menoleh tapi tak melihat siapa-siapa yang berbicara. Hanya ada bayangan-bayangan gelap yang semakin lama semakin mendekat. Seolah-olah tertarik oleh energi dari mantra-nya. Di sudut matanya, ia bisa melihat sosok-sosok tinggi dengan wajah rata dan tubuh kurus panjang bersembunyi di antara pepohonan. Seakan ingin menyesap darah burung gagak yang disembleh. Pak Basuki mengintip dengan mata yang hanya berupa lubang hitam menganga. Teruskan, Basuki! Perintah Mbak Sentono dengan nada tegas sementara ia mengayunkan tongkatnya ke udara menciptakan lingkaran api kecil yang membara di sekeliling mereka. Api itu tampak aneh, berwarna hijau dengan kilauan kehitaman. Seolah-olah bukan berasal dari dunia ini. Pak Basuki menelan ludah dengan tangan gemetar. Ia menahan burung gagak itu dan menempelkan pisau pada lehernya. Seketika burung itu meronta lebih keras, mengeluarkan suara jeritan yang panjang dan menyayat. Tapi yang membuat bulu kuduk Pak Basuki benar-benar berdiri adalah ketika suara itu mulai berubah. Lalu dengan tangan gemetar, Pak Basuki langsung menyembelih burung gagak itu. Dan lalu melangkai sate dari daging gagak yang ia sembelih itu. Setiap iris daging terasa seperti menorehkan luka di hati nuraninya. Setelah selesai, ia menancapkan tusukan-tusukan sate itu di atas batu besar. Seketika aroma amis dan anjir darah tercium semakin kuat. Tiba-tiba angin di sekitarnya berhenti. Daun-daun yang bergoyang tergiam. Hutan jati yang tadi penuh dengan suara kini berubah sunyi, sepi yang mencekam. Perlahan dari balik pohon, muncul bayangan hitam. Bayangan itu awalnya hanya sebesar manusia. Tapi kemudian mulai tumbuh lebih tinggi dan membesar. Bayangan tersebut merangkak keluar dari kegelapan menampakkan sosok kenderuwo yang mengerikan. Tubuhnya berpuluh lebat. Matanya merah menyala seperti bara api. Dan gigi-gigi besar yang mencuat keluar dari bibirnya seakan siap mencabik-cabik daging. Siapa yang berani mengundangku? Suaranya seperti gemuruh pada yang menggunjang hutan. Tanah di bawah kaki Pak Basuki bergetar. Ia ingin berlari tapi kakinya terasa kaku. Seakan tertancap di tanah. Aku Mbah Aku Aku Basuki Aku datang untuk membawa sate gagak seperti yang Mbah Sentono katakan. Suaranya bergetar hebat. Kenderuwa itu mendekat. Tiap langkahnya membuat dedaunan berguguran dan akar-akar pohon mencuat ke atas seakan ingin lari dari kengerian. Sosok besar itu menunduk mengandus sate gagak dengan hidung panjang yang berumuran cairan hitam. Bau busuknya memenuhi udara membuat Pak Basuki terbatuk-batuk menahan mual. Hmm, sate gagak. Makanan kesukaanku. Kenderuwa itu tersenyum. Memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Ia mengambil satu tusuk sate mengunyah dengan rakus. Setiap gigitannya menimbulkan suara tulang-tulang patah yang memekakkan telinga. Hmm, lezat. Besisnya pelan. Namun tiba-tiba dari dalam semak-semak di sekililingnya muncul sosok-sosok lain. Bayangan hitam yang lebih kecil bergerak cepat di antara pohon-pohon. Mereka adalah makhluk-makhluk kecil dengan tubuh kurus dan kaki panjang seperti campuran antara manusia dan anjing. Mata mereka menyalah hijau dalam kegelapan dan mereka menatap Pak Basuki dengan tatapan lapar. Kalian jangan ikut campur! Raung Genderwo mengibaskan tangannya. Makhluk-makhluk kecil itu pun mundur tapi mereka tetap mengelilingi Pak Basuki bergerak dalam lingkaran seperti serigala yang mengintai mangsanya. Pak Basuki bisa merasakan pandangan mereka menembus tubuhnya seolah menunggu isyarat untuk menerekam. Genderwo itu menghabiskan sate gagak terakhirnya lalu menatap Pak Basuki dengan tajam. Ingat janjimu manusia setiap bulan sate ini harus ada kalau tidak Genderwo mendekatkan wajahnya nafasnya yang panas seperti api terasa membakar wajah Pak Basuki kalau tidak aku akan datang menagih dan menjemput salah satu anakmu sebagai gantinya. Pak Basuki merasakan darahnya berdesir tidak aku janji aku akan menyiapkan sate gagak setiap bulan aku janji suaranya nyaris putus asa Genderwo itu tertawa suara tawanya menggema di seluruh hutan baiklah kita lihat saja nanti dengan satu gerakan ia menghilang dalam kabut hitam yang tiba-tiba muncul entah dari mana makhluk-makhluk kecil di sekeliling Pak Basuki pun lenyap meninggalkan suara tawa aneh yang menggantung di udara udara kembali normal Pak Basuki masih berdiri kaku seluruh tubuhnya berkeringat dingin perasaannya berkecamuk antara lega dan ngeri ia segera mengambil kantong kecil yang dilemparkan Genderwo ke tanah kali ini terasa lebih berat daripada sebelumnya tapi ketika ia melangkah pergi terdengar suara bisikan lembut di telinganya suara seorang wanita Basuki Basuki kau tahu apa yang kau pertaruhkan Pak Basuki terkejut dan menoleh ke segala arah tapi tak ada siapapun hanya ada hutan gelap yang sunyi dengan jantung berdegup kencang ia berlari meninggalkan tempat itu membawa bungkusan plastik yang diberikan oleh Genderwo tidak berani menoleh ke belakang ia tahu ritual ini baru saja dimulai dan setiap malam Jumat Kliwon yang akan datang hutan jati ini akan menjadi semakin berbahaya dengan nafas terengah-engah dan keringat bercucuran Pak Basuki akhirnya tiba di depan rumahnya malah masih gelap hanya diterangi cahaya temaram lampu minyak yang tergantung di depan teras tangan kanannya mencengkram kantong kumal yang tadi dilemparkan oleh Genderwo kepadanya kantong itu terasa berat seolah-olah mengandung sesuatu yang sangat berharga perasaan campur aduk antara takut dan penasaran menghantui benaknya Pak Basuki berdiri sejenak di depan pintu rumahnya mencoba menenangkan diri kakinya masih gemetar dan pikirannya penuh dengan bayangan Genderwo yang tinggi besar suara tawanya yang mengerikan dan ancaman yang dingin tapi kini kantong ini adalah harapan harapan bahwa semua usahanya tidak sia-sia perlahan ia melangkah masuk ke dalam rumah anak-anaknya sudah tidur pulas di kamar mendenggur pelan di atas kasur tipis yang mereka miliki di tengah keheningan itu hanya terdengar detak jam dinding tua yang terpasang di ruang tamu berdetak pelan seolah menghitung setiap detik ketegangan yang dirasakan Pak Basuki ia menutup pintu dengan hati-hati memastikan tidak ada yang terbangun lalu di bawah cahaya redup lampu minyak ia duduk di kursi kayu kecil di sudut ruang tamu dengan jari-jari kemetar ia membuka tali yang mengikat kantong kumal itu begitu kantong terbuka Pak Basuki menahan nafas matanya membelalak tak percaya dengan apa yang dilihatnya kantong itu penuh dengan uang kertas lembaran-lebaran uang seratus ribuan yang berkilauan tampak memenuhi seluruh ruang kantong tidak hanya itu ada beberapa kepingan emas kecil yang berserakan di dalamnya berkilauan seperti permata di tengah kegelapan Pak Basuki hampir tak percaya ia mengangkat sebagian uang itu menumpahkannya ke atas meja kayu di depannya menciptakan suara gemerisik yang memenuhi ruangan wah sebanyak ini bisiknya hampir tak terdengar ia menghitung lembar demi lembar uang itu di tatanya tangan-tangannya masih gemetar uang ini cukup untuk membayar semua utang-utangnya biaya sekolah anaknya memperbaiki rumah yang hampir roboh dan bahkan menyisakan banyak untuk membeli apapun yang ia inginkan untuk membeli baju anak-anaknya dan lain sebagainya mata Pak Basuki berkaca-kaca bercampur antara rasa kebahagiaan dan ketakutan sejenak ia hanya duduk terdiam menatap uang-uang itu dengan takjub lalu tanpa pikir panjang ia mengambil segenggam uang dan menyembunyikannya di bawah bantal sisa uang di dalam kantong ia tutup kembali dengan rapi dan menyimpannya di lasi lemari tua yang terkunci di ruang tamu suaranya yang pelan dan langkahnya yang hati-hati memastikan tidak ada seorang pun di rumah yang tahu apa yang baru saja ia terima malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan Pak Basuki tidur dengan senyum di bibirnya rasa takut yang tadi menggelayuti hatinya seakan sirna ketika membayangkan hidup barunya dengan kekayaan ini esok pagi ia sudah berencana untuk melunasi hutang-hutangnya di pasar membeli pakaian baru untuk anak-anaknya dan memberikan kejutan pada semua orang yang sudah menghindanya dan meremehkannya pagi harinya Pak Basuki terbangun lebih awal dari biasanya kali ini bukan karena cemas memikirkan tagihan atau mencari cara untuk bertahan hidup supaya bisa makan atau dengan beras sisa setengah gelas melainkan karena rasa gembira yang meluap-luap ia segera bergegas mandi dan berpakaian rapi saat anak-anaknya bangun mereka terkejut melihat Pak Basuki yang tampak berbeda pagi itu ia tersenyum lebar dan bahkan bersiul pelan sesuatu yang sudah lama tidak pernah mereka lihat darinya Pak ada apa Pak kok senyum-senyum sendiri Pak Basuki hanya tersenyum misterius hari ini Bapak akan ajak kalian semua ke pasar kita beli apapun yang kalian inginkan mata anak-anaknya membulat tak percaya benar Pak tanya si sulung dengan ragu iya benar sudah lama kita tidak jalan-jalan kan sekarang waktunya kita menikmati hidup jawab Pak Basuki sambil mengusap kepala anaknya dengan lembut tak lama kemudian mereka berangkat ke pasar setibanya di sana Pak Basuki langsung melunasi hutang-hutangnya pada beberapa pedagang yang dulu sering ia hutangi untuk membeli bahan makanan para pedagang menatapnya dengan heran tapi tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut ketika melihat uang yang ia bawa begitu banyak Pak Basuki kemudian membeli beberapa pakaian baru tidak hanya untuk anak-anaknya tapi juga untuk dirinya sendiri mereka memilih kain terbaik warna-warna cerah yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari etalah setoko Pak Basuki bahkan membeli kalung emas untuk anak perempuannya yang masih tak percaya hanya bisa menatap kalung itu dengan mata berkaca-kaca Pak dari mana Bapak mendapatkan uang itu Pak Basuki berhenti sejenak menatap anaknya kau tidak perlu khawatir semua ini untuk masa depan kita yang penting sekarang kita bisa hidup lebih baik namun di balik senyum dan kebahagiaan yang ia tunjukkan ada perasaan gelisah yang mulai merayap di sudut pikirannya saat mereka meninggalkan pasar Pak Basuki merasakan sesuatu yang aneh bayangan hitam besar tampak melintas di sudut matanya tapi ketika ia menoleh bayangan itu hilang begitu saja ia terdiam sejenak berpikir mungkin hanya kelelahan tapi malam itu setelah mereka pulang ke rumah dengan barang belanjaan yang melimpah ketakutan itu mulai merasuki pikirannya lagi saat ia membuka lemari untuk memeriksa kantong berisi uang itu ia mendengar sesuatu suara gemerisik halus seperti tawa kecil yang datang dari dalam kantong tersebut uang ini milikmu tapi ingat ini bukan pemberian ini hanya pinjaman Pak Basuki terpaku tubuhnya menegang ia menoleh sekeliling tapi tak ada siapapun di sana rumah mereka yang biasanya tenang kini terasa asing dan mencekam suara-suara aneh itu berbisik lagi menggema dari setiap sudut ruangan setiap uang yang kau ambil setiap harta yang kau nikmati ada bayaran yang harus kau serahkan di setiap malam Jumat Kliwon setiap bulan wajah Pak Basuki memucat tiba-tiba yang merasakan dinginnya malam menyelimuti tubuhnya seolah-olah udara di sekitar berubah menjadi beku suara-suara itu terus berisik membuat bulu kuduknya berdiri dan di pojok ruangan samar-samar ia bisa melihat sesosok bayangan besar berdiri memandangnya dengan mata merah menyala sosok itu hanya diam tapi keberadaannya memancarkan ancaman yang tak terucapkan Pak Basuki menelan mudah ia sadar malam-malam mendatang akan lebih berat dari yang ia bayangkan malam itu hujan turun dengan deras menciptakan suara gemuruh yang menambah kesan muram di rumah Pak Basuki angin kencang berhembus dari selas-sela jendela yang terbuka sedikit membuat tirai kain lusuh melambai seperti tangan-tangan tak terlihat bulan separuh tersembunyi di balik awan tebal membuat malam semakin gelap dan mencekam Pak Basuki duduk di ruang tamu wajahnya pucat tubuhnya kaku di kursi tua di depan pintu kamar Wahyu berdiri dengan wajah pucat pasi menatap ayahnya dengan tatapan yang tidak wajar kejadian itu setelah empat bulan berjalannya waktu Pak Basuki menikmati kekayaannya dari menjual sate gagak kepada kenduru Pak dia memanggil ku Pak suara Wahyu terdengar datar hampir tanpa emosi tapi sorot ketakutan di matanya jelas terlihat anak itu menuju ke arah jendela jendela kamarnya yang menghadap kalaman belakang dia bilang saatnya sudah tiba Pak Basuki menelan ludah detak jantungnya mengema di telinganya berdentum keras seiring dengan bayangan yang terbentuk di pikirannya jari-jarinya mencengkram sandaran kursi begitu keras hingga buku-bukunya memutih kenduruo itu dia pikirannya sate gagak yang akan memuaskannya tapi kini ia tahu makhluk itu menginginkan lebih sesuatu yang jauh lebih berharga Wahyu apa yang kau lihat Pak Basuki berusaha berbicara tenang meski hatinya nyaris remuk dihantam ketakutan bayangan besar tingginya hampir menyentuh atap rumah dia berdiri di luar jendela kamarku setiap malam jumat keliwon pak jawab Wahyu pelan dia menatapku dan kali ini dia bilang aku harus keluar menemuinya Pak Basuki tersentak nafasnya tercekat tiba-tiba bulu kuduknya meremang saat sebuah suara mengegar memenuhi rumah mereka suara tawa yang dalam dan mengerikan tawa itu bergema dari segala penjuru seolah-olah datang dari dinding-dinding rumah tirai-tirai kain yang tertiup angin kini berkibar-kibar semakin liar menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di lantai kayu yang berderit Pak Basuki anakmu sudah siap kan waktunya memenuhi janji Pak Basuki menolak dengan panik segala arah mencoba mencari sumber suara itu tapi yang ia lihat hanya ruang tamu kosong lambu minyak yang bergedip-gedip seakan hendak padam dan sosok wahyu yang berdiri kaku seperti boneka tak bernyawa hatinya mencelos saat ia melihat karas jendela yang ditunjuk wahyu sosok hitam besar itu kini benar-benar berdiri di sana tinggi berukuran dua kali lipat dari manusia biasa tubuhnya kekar dengan kulit legam dan berotot seluruh wajahnya tertutup oleh rambut hitam tebal yang kusut mata merahnya menyala menembus kegelapan seperti dua bara api yang mengancam taring-taring panjang mencuat dari balik pipirnya yang melengkung dalam siringainya yang menyeramkan kendruo itu benar-benar ada di depan rumahnya tangannya yang besar terjulur ke arah jendela jari-jarinya yang panjang dan berkuku tajam mengetuk kaca pelan-pelan dengan sekuah tenaga Pak Basuki berdiri tegak menatap lurus ke arah kendruo yang kini menyeringat di luar jendela aku akan menyerahkan diriku jangan ganggu anak-anakku lagi ambil nyawaku tapi biarkan anak-anakku hidup damai kendruo itu terdiam sejenak matanya merah menyala menyipit tajam kau benar-benar ingin mengorbankan dirimu Pak Basuki tanyanya suaranya berubah menjadi lebih rendah lebih menakutkan Pak Basuki menganggup air mata mengalir di pipinya ya ambil aku tapi biarkan anak-anakku selamat sesaat kemudian kendruo itu menggeram keras membuat seluruh rumah bergetar baiklah Basuki kau akan menjadi milikku selamanya sosok-sosok bayangan di sekiling Pak Basuki mendekat dengan cepat menyergapnya dari segala arah Pak Basuki berteriak tapi suaranya tenggelam dalam hidup pikuk tawa makhluk-makhluk itu yang menyayat hati dan ketika bayangan terakhir menelanya ia tahu harga dari keinginan dan keserakahannya telah dituntaskan kesokan harinya Wahyu terbangun dan mendapati Pak Basuki tergeletak di bawah jendela wajahnya membiru sekarat dan dia pun menceritakan tentang pesugihan yang dia lakukan hingga berakibat seperti itu pada dirinya Pak Basuki pun mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Wahyu wajah Pak Basuki membiru matanya melatot dengan tatapan kosong yang penuh teror di sekitarnya uang yang pernah ia sembunyikan berserakan tapi semuanya kini berubah lembaran-lembaran itu telah menjadi daun yang kering dan berbau pusuk tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu namun sejak saat itu setiap malam Jumat Kliwon sosok besar hitam itu masih terlihat berdiri di dekat rumah mereka memandang ke arah jendela kamar Wahyu dan selesai demikianlah akhir dari pelaku ritual pesugihan sate gagak semoga terhibur mohon maaf kalau ada salah kata saya pamit sampai jumpa di Tony FS